Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya jadi sahabat saya mau memperbaiki alat cukur ini seperti ini alat cukurnya tapi ini sahabat gak tau hidup gak tau mati gitu soalnya ini kan pake batu pake baterai batannya gak ada hilang katanya saya mau mencoba pake pake trapo 12V gak ada batunya sahabat ini bekas saluran buat casan buat rancasan ke batunya tapi casannya gak ada cuma ini doang putus masuk kesini jadi sahabat siapkan dulu ini trapo nya 5A 5A terserah mau 5A mau 2 mau 1 yang penting ada 12V ada 12V ada 12V atau 12V nah ini sudah sahabat sudah dipasang jadi saya sudah pasang jadi saya mau mencoba tinggal masang ini kabel arus watt mesin cukur nah udah sahabat ini kayak gini ya tinggal nyambungin ininya buat saluran ke mesin cukur nanti disambungin kesini buat ini ya nah sudah sahabat sudah disambung ini arus listrik ya arus listrik jadi ini sudah ini arus listrik kita buat kecasin mesin cukurnya nah jadi sahabat kita coba dinyalain ini listriknya ya bagus atau tidaknya bismillahirrahmanirrahim nah ini sudah dicolokkan ya tinggal kita colokkan ke sini ke alat mesin cukurnya ini tidak dipinggirkan dulu coba ini tombol stop kontaknya bismillahirrahmanirrahim nyala atau tidaknya nyala ya sahabat padahal kan ini gak ada batunya tuh gak ada baterainya jadi ini baterainya pakai trapo setrumnya 12V gak ada ya di putus coba masukin lagi alhamdulillah sahabat di hasil ini begini aja sahabat pakai elko 2 biji dioda 2 biji elko nya mau 50V mau 35V sama aja ya yang penting lah 12V pakai dioda 6A eh 3A 2 6A itu sahabat jadi video kali ini cukup sini dulu ya jangan lupa di like di share di subscribe juga ya bila di video kami banyak yang kekurangan kami ini bukan apa-apa kami juga pemula sahabat hehehe jadi video ini sampai sini aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih